Pak, kenapa Pak nggak perlu dipecat Pak Yana itu? Ya karena memang bukan kader Tapi dia punya KTA, kenapa? Siapapun bisa bikin KTA Gerindra Termasuk rekan-rekan media bisa Kalau yang disebut kader itu apa? Kader Gerindra, yang disebut Pak TK Gerindra itu Kader yang sudah melaksanakan pendidikan di Hambalang Berapa lama itu pendidikan di Hambalang? Ada yang satu minggu, ada yang satu bulan Seperti GMD satu bulan Kalau kader pengurus dari tingkat DPP sampai tingkat anak ranting Itu satu minggu Begitu pula anggota DPRD yang terpilih Begitu terpilih langsung diadakan pendidikan Tapi keanggotaan hilang karena apa? Kan dia anggota Gerindra dan langsung hilang Otomatis bukan anggota Gerindra karena apa? Ya, ini adalah Karena kelakuan Ini bersama Ketua DPC Kata Bandung Tone Wijaya Melanggar AD ART ya otomatis lah Kata-kata kita Yang pasti dia bukan kader gitu ya Setelah proses pemilihan Pak Interaksi dengan partai sendiri seperti apa? Tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi Mas, padahal diusung Diusung ke partai Gerindra Apa yang menyebabkan bisa seperti itu Pak? Ya, saya kurang tahu juga ya Di WA tidak pernah membalas Di telepon tidak pernah mengangkat Padahal itu sama Ketua DPC Gerindra Tapi dibaca Tapi dibaca Tanda checklistnya Dibaca itu Pernah nemui langsung? Saya nemui langsung ke kantornya pun tidak diterima Sampai segitunya Jadi, gimana Pak komentar Bapak dengan tertangkapnya? Ya, saya sebagai warga Kota Bandung Tua Partai sangat prihatin Dengan terjadinya penangkapan Muliana-Muliana Dengan kasus korupsinya Partai Gerindra juga berkomitmen Arahan Bapak Bawo Subianto Untuk Mendukung KPK Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya Tidak pandang dulu Tapi kan Masyarakat tahunya bahwa Apa yang itu dari Gerindra Apakah akan memperangkai elektabilitas Atau memperangkai? Saya kira tidak Masyarakat juga lebih tahu Tidak ada pengaruh Tidak akan berpengaruh seorang payana Insya Allah Nah, nanti ke depan Pak seperti apa Pak? Untuk Kan ini pil walkot tahun depan nih Berarti akan ada lebih ketat gitu Menjaring apa? Menjaring Di pilpres dan pilat dulu ya Setelah pilpres dan pilat Baru Kita membahas pil walkot Tapi jadi catatan Bitu ya? Itu menjadi catatan kami Dan Pak Prabu pun Sudah Menghimbau Untuk ke depan Memang mencalonkan wali kota Dan bupati wali kota Sejauh Seindonesia itu akan Dari kader Kader-kader terbaik Tapi sekarang sudah ada calon Pak? Seleksi? Belum Masih lama Berarti tidak akan ada penjaringan Dari luar ya? Tidak ada Tidak Tidak akan menerima lamaran Dari luar partai Siapa Pak? Dari ini Kader dari Gerina Yang dicalonkan? Banyaklah Tapi belum kita bisa sebutkan Di antaranya saja Di antaranya Di antaranya Ketua DPC sendiri Di sini ada Anggota DPR RI Anggota DPRD Provinsi Juga mungkin bisa Kita calonkan Mungkin Pak langkah-langkah Yang diambil Untuk menarik Simpati Masyarakat Apa? Ya kami membuat Program-program Yang memang Proke Masyarakat Salah satunya Pada hari ini Kita melaksanakan Santaran Rakyatim 1.500 paket sembako Kita serahkan Ke masyarakat Ketaban Yang memang Membutuhkan Yang tersebar Di 30 kecamatan Oke terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa Amin